Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah sahabatku sekalian Salam penyuluh hukum Bertemu lagi dengan saya Bang Ali penyuluh hukum dari BPSDM Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Baik pada kesempatan ini Saya akan melanjutkan video saya Sebelumnya tentang lomba kadarkum Dan kali ini saya akan menyampaikan Tentang lomba kadarkum bagian kedua Berikut cara pelaksanaan lomba kadarkum Lomba kadarkum dilaksanakan Menggunakan sistem gugur Yang terdiri atas babak penyisihan Babak perempat final Babak semifinal Dan babak final Untuk tiap-tiap seri lomba Dari babak penyisihan sampai dengan babak semifinal Regu yang berhak mengikuti lomba Pada seri berikutnya adalah Dua regu yang meraih nilai tertinggi Dengan ketentuan Regu yang nilainya lebih tinggi Ditempatkan pada bagian atas Sedangkan regu yang nilainya lebih rendah Ditempatkan pada bagian bawah Kemudian lomba kadarkum dilaksanakan Dalam tiga tahap Yaitu tahap pertama Tanya jawab antar regu Kemudian tahap kedua bonus Dan tahap ketiga rebutan Nilai tahap pertama ditambah tahap kedua Dan tahap ketiga menjadi nilai akhir Jika seri lomba diikuti oleh tiga regu Perlombaan tahap pertama dilaksanakan sebagai berikut Pemandu mempersilahkan kepada regu Setelah regu C Setelah regu C menjawab atau tidak dapat menjawab Pemandu mempersilahkan kepada regu C Mengajukan pertanyaan kepada regu A Setelah regu A menjawab atau tidak dapat menjawab Pemandu menyatakan tahap pertama selesai Kemudian jika seri lomba diikuti oleh empat regu Perlombaan tahap pertama dilaksanakan sebagai berikut Pemandu mempersilahkan kepada regu A Mengajukan pertanyaan kepada regu B Setelah regu B menjawab atau tidak dapat menjawab Pemandu mempersilahkan kepada regu B Mengajukan pertanyaan kepada regu C Setelah regu C menjawab atau tidak dapat menjawab Pemandu mempersilahkan kepada regu C Mengajukan pertanyaan kepada regu D Setelah regu D menjawab atau tidak dapat menjawab Pemandu mempersilahkan kepada regu D Mengajukan pertanyaan kepada regu A Setelah regu A menjawab atau tidak dapat menjawab Pemandu menyatakan tahap pertama selesai Kemudian jika seri lomba diikuti oleh 5 regu Perlombaan tahap pertama dilaksanakan sebagai berikut Pemandu mempersilahkan kepada regu A Mengajukan pertanyaan kepada regu B Setelah regu B menjawab atau tidak dapat menjawab Pemandu mempersilahkan kepada regu B Mengajukan pertanyaan kepada regu C Setelah regu C menjawab atau tidak dapat menjawab Pemandu mempersilahkan kepada regu C Mengajukan pertanyaan kepada regu D Setelah regu D menjawab atau tidak dapat menjawab Pemandu mempersilahkan kepada regu D Mengajukan pertanyaan kepada regu E Setelah regu E menjawab atau tidak dapat menjawab Pemandu mempersilahkan kepada regu E mengajukan pertanyaan kepada regu A Setelah regu A menjawab atau tidak dapat menjawab Pemandu menyatakan tahap pertama selesai Pada tahap pertama jawaban yang benar disebutkan oleh regu yang mengajukan pertanyaan Untuk setiap kali tanya jawab Kemudian yang menilai dalam tahap pertama adalah rumusan pertanyaan Dan rumusan jawaban dengan ketentuan Tidak diperkenankan menanyakan isi pasal Atau angka pasal, jumlah bab, jumlah bagian, jumlah paragraf, jumlah pasal, jumlah ayat pada suatu peraturan perundang-undangan Dan apabila hal itu tetap ditanyakan Maka regu yang bertanya diberi nilai sangat rendah Dan regu yang menjawab diberikan nilai tinggi Pertanyaan antar regu didahului dengan urayan secara bebas Tetapi jawabannya harus ada dalam materi lomba Apabila jawabannya ternyata tidak terdapat dalam materi lomba Maka regu yang bertanya diberi nilai yang sangat rendah Sedangkan regu yang menjawab diberi nilai tinggi Apabila waktu bertanya telah habis sedangkan pertanyaan belum diajukan Maka regu yang bertanya diberi nilai sangat rendah Sedangkan regu yang menjawab diberi nilai tinggi Kemudian tahap kedua berupa bonus dilaksanakan dengan cara sebagai berikut Pertanyaan disediakan sebanyak jumlah regu Atau kelipatan jumlah regu ditambah satu dalam amplop tertutup Pemandu dan masing-masing dewan juri menerima pertanyaan Dan jawaban dalam amplop tertutup dari panitia Pemandu mempersilahkan kepada salah satu regu untuk memilih nomor amplop Amplop yang telah dipilih dibaca pertanyaannya oleh pemandu Regu yang memilih amplop tersebut dipersilahkan menjawab pertanyaan Jawaban dapat dilakukan secara langsung oleh seorang perserta Atau dirundingkan terlebih dahulu di bawah pimpinan ketua regu Pertanyaan yang tidak dapat dijawab oleh regu tersebut Tidak diberikan kepada regu lainnya Jawaban yang benar dibaca oleh dewan juri Setelah semua regu mendapat giliran menjawab pertanyaan bonus Pemandu menyatakan tahap kedua selesai Kemudian tahap ketiga berupa rebutan dilaksanakan dengan cara sebagai berikut Pertanyaan disediakan secukupnya dengan ketentuan Soal yang diajukan itu telah dijawab benar atau salah sebanyak dua kali lipat atau lebih jumlah regu Pemandu dan masing-masing anggota dewan juri menerima soal dan jawaban dalam amplop tertutup dari panitia Pemandu membacakan soal untuk dijawab semua regu Dan regu yang paling dahulu menekan bel diberikan kesempatan untuk menjawab Bel boleh ditekan apabila pembacaan soal sudah menyebutkan kata awal tanya atau perintah Contoh siapa atau siapakah Yaitu si Kemudian apa atau apakah Seperti a Bagaimana atau bagaimanakah Ba Sebutkan atau jelaskan Se dan c Dan lain-lain Apabila bel ditekan sebelum pembacaan soal sampai pada kata awal tanya atau perintah Regu tersebut dikenakan hukuman Yaitu tidak diperkenankan menjawab Atau soal berikutnya Dan nilainya dikurangi 50 Apabila bel ditekan setelah pembacaan soal sampai pada kata awal tanya atau perintah Regu tersebut diberikan kesempatan menjawab Dan apabila jawabannya salah lebih dari 50% Tidak diperkenankan menjawab satu soal berikutnya Yang ditentukan oleh dewan juri Pertanyaan atau perintah dibacakan oleh pemandu Jawaban yang benar dibacakan oleh dewan juri Setelah semua soal dan jawaban selesai Pemandu menyatakan tahap ketiga selesai Yang dinilai dalam tahap kedua atau bonus dan tahap ketiga atau rebutan Adalah ketepatan jawaban Dan apabila terdapat jawaban yang berbeda dari anggota dalam satu regu Pada tahap bonus dan tahap rebutan Maka jawaban terakhir atau jawaban ketua regu yang dinilai Kemudian waktu tanya jawab Waktu bertanya dan menjawab atau pertanyaan sendiri pada tahap pertama Paling lama 60 detik atau 1 menit Waktu menjawab paling lama 90 detik atau 1,5 menit Dewan juri memberikan penilaian terhadap setiap pertanyaan Dan jawaban regu peserta lomba Dengan angka 0 sampai dengan 100 Bilangan angka satuan dalam penilaian adalah 0 dan 5 Kemudian terkait dengan pemenang lomba Lomba dalam babak final yang diikuti oleh 4 regu Pemenangnya adalah Pemenang 1 Pemenang 2 Pemenang 3 Dan pemenang harapan Sedangkan lomba dalam babak final yang diikuti oleh 5 regu Pemenangnya adalah Pemenang 1 Pemenang 2 Pemenang 3 Pemenang harapan 1 Dan pemenang harapan 2 Kemudian terkait dengan tata tertib lomba Lomba dilaksanakan di tempat terbuka atau dalam ruangan Peserta lomba hadir 15 menit sebelum lomba dimulai Lomba dipimpin oleh seorang pemandu yang ditunjuk oleh panitia Jumlah anggota lomba setiap regu sebanyak 5 orang Dan sekurang-kurangnya 3 orang Jumlah peserta kurang dari 3 orang dinyatakan gugur Setiap regu peserta lomba dipimpin oleh seorang ketua regu Setiap regu lomba diberi nama oleh panitia lomba Peserta lomba memperagakan yel-yel setelah memperkenalkan diri Peserta yang belum hadir dalam lomba dipanggil 3 kali Dalam waktu 3 menit sebelum lomba dimulai Dan apabila pada pemanggilan terakhir tidak hadir Regu tersebut dinyatakan mengundurkan diri Dalam lomba tidak diperkenankan membawa buku atau catatan apapun Penempatan regu pada bagian lomba didasarkan pada undian Dan tidak diperkenankan tukar tempat Bagan lomba kadarkum dibuat oleh panitia Pengaturan teknis lebih lanjut mengenai pelaksanaan lomba Ditentukan oleh panitia pada waktu technical meeting Kemudian terkait dengan pembiayaan Biaya pelaksanaan kegiatan lomba kadarkum Dibebankan pada anggaran Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM Kantar wilayah Kementerian Hukum dan HAM Atau bantuan dari pihak lain Yang diperoleh secara sah dan tidak mengikat Untuk lomba kadarkum tingkat pusat Dan lomba kadarkum tingkat nasional Biaya pelaksanaan kegiatan lomba kadarkum Dibebankan pada anggaran Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM Sedangkan untuk pelaksanaan kegiatan lomba kadarkum Tingkat kecamatan, tingkat kabupaten atau kota Dan tingkat provinsi Biaya dibebankan pada anggaran Kantor, wilayah, Kementerian Hukum dan HAM Sahabatku sekalian demikian tentang lomba kadarkum Yang diatur dalam lampiran 5 Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 Tentang pembentukan dan pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa Atau Kelurahan Sadar Hukum Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh